. Kasus Subang, ada seseorang menaburkan tanah kuburan Tuti dan Amel di bawah pohon tua pesan arwah Amel. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Dalam mengungkap kasus pembunuhan Subang yang dua hari lagi akan genap berusia lima bulan, sejak kejadian pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amel. Banyak paranormal yang berusaha membantu mengungkap kasus Subang ini dengan korban Tuti dan Amel dengan berbagai cara dilakukan. Ada paranormal yang dengan tanah kuburan Tuti dan Amel ditaburkan di masjid dan ada pula lewat mimpi-mimpi yang digambarkan dalam bentuk nyata. Cara menaburkan tanah kuburan Tuti dan Amel di suatu pohon tua dekat masjid dilakukan oleh paranormal Kisodo Buono yang berniat membantu mengungkap secara jelas siapa sebetulnya pelaku kasus Subang ini. Paranormal Kisodo Buono mengatakan, apa yang dilakukan itu sesuai dengan keinginan atau janji dirinya, untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini yang sampai sekarang belum terungkap. Tanah kuburan Tuti dan Amel ditaburkan di bawah sebuah pohon pada masjid yang dikatakan tua itu pada tengah malam. Menurut paranormal Kisodo Buono apa yang dilakukannya itu adalah melakukan gendam hipnotis dengan cara sihir. Allah lebih paham dengan apa yang saya lakukan dengan cara saya, ungkap Kisodo Buono. Namun Kisodo Buono juga mengatakan, bahwa semuanya juga akhirnya menjadi kewenangan polisi dalam mengungkap otak dari pembunuh ibu dan anak di Subang itu. Cecep yang datang jauh-jauh dari Batu Raja, Sumatera Selatan ke Subang kemudian mendatangi Mbak Suci dengan alasan ingin menyampaikan pesan arwah Amel tentang kasus Subang yang diterima Cecep lewat mimpinya. Cecep melakukan cara penelusuran dari energi, dari pepohonan, khususnya bunga kembang sepatu, di rumah kejadian pembunuhan sebagai saksi. Terima kasih telah menonton!